BOLA BANGET BANG BES Harus ada temennya gitu Gue juga sih Gue follow-followan jir Dia doang gak di follow nih Ya kan belum kenal Kalau kenal follow-followan Berarti lu belum terkenal Ini BANG BES nih Ini kita kemarin pas riset ngeri ya Ternyata perjalanan hidupnya Wah luar biasa Orang sangar ya Orang sangar Tingginya juga Nah BANG BES doang Salah satu tamu kita Yang masuk ke gerbang noise Gak ditanya sama security Biasanya ditanya Oh kemana Besok mau digas ya mas security Mau mana Pas di menurun kaca Silahkan silahkan Bebas dah Mau mana aja dah Bang BES Ini BES itu adalah Bayu Ekasari Bayu Ekasari teguh Ya sebenarnya Oh berarti BES dong Terbaik harusnya Cuman waktu SMA tuh Cuman boleh tiga inisialnya Jadi kan BES aja gitu Oh teguhnya hilang Teguhnya hilang Tunggu nama keluarga orang tua Oh Harusnya ini BESnya BES Bayu Ekasari Kalau BASD kan jadi Berita acara Apa Berita acara Buat invoice Buat invoice Tapi masih ada Sambungannya Karena dia kan Kuliah finansial Jadi apa Enggak Gak ada apa Jadi apa Lu kesannya Mau ada sesuatu yang baru Ini Bang BES ini Ini ya Dulunya disampit ya Bang ya Putra terbaik Sampit Iya dong Siapa cuma lu denger Sampit Apalagi Putra terbaik Padang Putra terbaik Madura Siapa cuma Lu ada gak kenalan Asli Sampit Tapi prestasi kayak Bang BES Ada gak Yang mendekati deh Ntar gue tanya orang Madura dulu Itu ketika pas pandemi kemarin Apa itu Bang Kegiatan-kegiatan pemain bola Atau pelatih-pelatih Nah Ya YouTube-an Bang BES bikin latihan loh Bikin latihan kan Enggak kita pas pandemi kemarin Enggak ngapa-ngapain Kok ada Gue kira dia nombor serius loh Bisa sedih juga Enggak ngapa-ngapain Nunggu gaji yang 25% itu keluar Iya Kadang 50 50% Bukan juta Itu kadang Ya kadang Masih kadang ya Pernah 25 Pernah 50 Ya habis itu Pas udah 100 Ya kok segini doang sih Pandemi kan jadi naik kan Apa-apa semua Gaya hidup jadi naik Dijuga Tolong dipikir-pikir lagi Yang mau bergelut di dunia sepak bola Anda dipikir-pikir lagi Proses itu penting Iya Saingan banyak Nanti kalau kenape-nape Hati-hati Nah Tapi perut Anda Yang laparan lebih penting ya Tolong Tolong Enggak tapi maksudnya Kan ini tetap aja Bang BES Bikin latihan ala Spanyol Iya Bang Nah Itu program Berapa bulan yang lalu Kayaknya tuh Amakademi sepak bola Yang tempat gue Ngajar Anak-anaknya Gratis ya Gratis Kita kasih gratis Dan Ini adalah salah satu Cara menurut gue Bagaimana sepak bola Indonesia Bisa maju Mulai dari SSB Mulai dari Sekolah-sekolah sepak bola Yang ada di daerah-daerah Yang ada di Jakarta Ini mulai Kampanye kan gimana sih Cara main bola tuh Yang benar gitu kan Dengan pelatih-pelatih Yang berlisensi Nah salah satunya tuh Dengan SSB Tempat gue ngelatih tuh Asiop Itu mereka punya Pelatih semuanya berlisensi Minimal C semua Ada B juga Terus mereka coba Mengkampanyekan Ini loh sepak bola modern Saat ini seperti ini Dan latihannya di kita Ya kan Seperti itu Bener-bener Gue waktu itu emang Hampir pengen ke Asiop kan Cuman karena Apa sih Belum nasiap dulu? Belum Enggak Di Kiakobi Di Bintang Muda gitu Sebelumnya gue ikut Ini juga Bang Ada latihan Pelatihnya gue gak tau Lisensinya apa Kayaknya asal betisnya gede Sama namanya sepanya Oh itu penting ya Lisensi-lisensi buat Ya harus lah Ibarat kita Mau naik mobil nih Kan butuh sim Ini simnya Ya kan Walaupun lu sejago apapun Lu bawa mobil Tetap butuh sim Karena Gak pernah Tahu kita kapan ketemu polisi tadi Enggak emang kena apa Ketemu polisi masih Emang kena apa Ditegur Selamat siang Ditegur Sim kita gak bawa Tapi ada 100 ribu Misal belum punya Belum punya laser Ini pak Saya belum ada sim pak Tapi ada Saya ngeliputan Makap gue polisi Oke Tapi yang menarik ya Dari Bang Best ya Salah satu kelebihan Orang lain gak banyak punya Adalah bisa banyak bahasa Lima bahasa bro Lu berapa bahasa coba Lu Gue Banyak juga Indonesia Padang Betawi Madura Bahasa daerah Oh daerah Enggak bahasa negara Oh negara Itu sekarang lama di luar negeri Lu berarti Perancis kan Ya Perancis Spanyol Habis itu ada bahasa Inggris tadi Terus terakhir Portugis Belajar terakhir itu Portugis 2000 Amp Spanyol beda tuh ya 13an lah Beda Agak sedikit beda Satu rumpun Tapi beda cabangnya Kayak Indonesia Melayu gitu kali ya Enggak juga Agak sedikit beda lah Kalau Melayu sama Indonesia kan mirip-mirip Saling mengerti Kalau mereka saling mengerti juga Tapi kan ada beberapa kata-katanya tuh Beda Ya Kristen ada Katolik sama Protestan Kenapa keagam masih Kenapa keagam Satu rumpun Tapi beda Ini satu Bunda Maria Nah Aman gak Nah yang menarik itu Kenapa bisa bahasa asing itu Sebenarnya Kuliah di Perancis kan Emang harus bisa berbahasa Perancis kan Salah itu syarat utamanya Oke lah itu Kita emang harus belajar ya kan Tapi kan gue Belajar juga bahasa Spanyol Akhirnya Bahasa Portugis Itu karena cewek gue orang sana dulu Nah Orang Spanyol dulu ceweknya Terus Buat ini Belajar bahasa Spanyol Enggak Maksudnya lu manfaatkan dia Enggak Bukan buat belajar bahasa Spanyol Jadi gue dulu tuh kuliah Ya kan Gue beasiswa dari pemerintah Perancis sana Tapi gue gak dibayarin buat kehidupan sehari-hari Akhirnya gue nyewa kan Kos-kosan Ibarat gue kuliah di Jakarta Tapi gue tinggalnya di Bekasi Bekasinya Bekasi Timur lagi kan Ya agak jauh Terus gimana nih caranya Supaya gue bisa masuk ke kampus Yang Kalau ada kelas jam 7, jam 8 Kan pagi Bangunnya jam berapa nih Perjalanan jauh Yaudah gue mikir-mikir Kayaknya banyak nih kos-kosan di dekat Universitas Bebas tuh Kos-kosannya bebas Akhirnya gue cari cewek yang Orang sana Yang tinggal di sekitaran situ Dapat ya kan Nah dari situlah mulai kita Bisa kuliahnya lebih lancar Bahasanya lebih lancar Gak mungkin telat bangun pagi dong Gak mungkin Karena dibangunin sama dia Karena Gak dibangunin bangun sendiri Ini sisi yang kita belum melihat Dari seorang Bang Bes ya Bener Lalu kalau ngeliat Bang Bes di Youtube Di Depay kan megang papan Gini-gini doang Itu sisi pinternya udah ada Kita coba eksplor sisi lain Tapi lu kan Maksudnya ini Bang Lu dari Indonesia Terus Nemu cewek di Perancis Yang orang Spanyol Terus nyepikinnya gimana Nah itu Maksudnya Gimana kalau gue bilang Bisa gue DM Bisa gue apa-apa Jadi gue waktu kuliah disana kan Emang gak ada keluarga Temen juga sedikit Orang Indonesia juga sedikit Akhirnya gue Pas weekend Kalau ada weekend tuh gue main bola Ya kan Disana tuh lapangan gratis Ya kan Terus mintanya passingnya gimana Lu gak bisa bahasa Perancis? Kan udah bisa Kan udah kuliah Habis itu main Yang main juga rata-rata orang Amerika Latin Main Terus kita menang Akhirnya berteman Diundanglah party Jangan salah Kalau di luar negeri Partinya tuh di rumah Kayak begini House party Jadi kita tinggal bawa minuman doang Atau bawa snack Atau bawa gorengan Kalau ada Bikin sendiri Jadi gak mungkin dibubarin Anak muda jaman sekarang Gampang covid selesai Gak mungkin Tidak membantu Anak muda sekarang Gimana negara memang hapus Jadi di rumah lebih aman Ini harus tiru Dari situ udah Kenalan sama cewek Kenalan sama Bergaul Bergaul Terus 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 Sepikin cewek spanyol Gitu Gue ketemu cewek ya kan Gue pengen ngobrol sama dia Cakep nih Gue jadi inget masa kecil gue Kenapa Sering nonton telenovela waktu kecil Kira dari kecil udah nyepik ce Kira dari kecil udah cakep Dalam hati gue Ini harus Gue kenalan sama cewek ini Gue ajak ngomong pake bahasa Perancis Dicuekin Ya kan Gue Bukan salah kan Bukan salah bahasanya Bukan Tapi bener Gue kira gara-gara salah Gue ajak ngomong pake bahasa Spanyol Waktu itu gue gak bisa Nah Akhirnya Pikir gimana caranya Supaya bisa deketin cewek ini ya Akhirnya ngambil kelas tambahan di kampus Kelas tambahan bahasa Spanyol Jadi di malam itu Lu gak ngobrol sama dia sama sekali Mau ngobrol maunya Cuman Memandang dari jauh aja Oh Tapi udah ngincer bro Udah ngincer Bukan karena Sayang Bener Karena kosannya deket kampus Karena udah di KKR Oh ini kosannya deket kampus Walking distance Gue kira gara-gara Dia gak ngerti bang Lu pake isarat gitu Anak kuliahan Anak kuliahan Berenang bareng Terus bahasa Spanyol Latihan Enggak itu mah bikin adonan Gila deh Enak poli Tapi dari situ ya Dari situ jadi Lu Prancis emang tinggal disana Spanyol karena cewek lu Spanyol disana Sisanya belajar Sisanya belajar Dan 2016 Weforia AFF kan Kita masuk final tuh Gue ngerasa kayak Waduh ini kayaknya asik juga nih Kerja di bola Setelah gue waktu itu pengen nonton Gue gak dapet tiket Gak dapet tiket Akhirnya lu Akhirnya gue tetep pergi Ke Bogor waktu itu Pakansari Pakansari Beli tiket ya kan Yang ceritanya itu Gue beli tiket Terus Di calo Banyak calo nih Dia ngejual tiket Ada yang 500 200 Kan gue berdua sama adek gue Yaudah Gue beli yang harga 250 Kalau gak salah 250 Oke pak ini pak tiketnya Pintunya mana pak Itu pak Naik pagar 250 Tapi tetep disuruh naik pagar Terus lu gak tagih orangnya Udah hilang Udah dikasih Kita buru-buru pengen masuk ya kan Pengen dukung timnas nih Terus yaudah kita masuk ke pintu besar akhirnya Pintu gerbang gede Tapi orang juga masih berebut masuk Gak tau kenapa tuh Gak ada yang ngecek Kayaknya Gak tau nih tiketnya Akhirnya lama banget Nunggu mungkin 15 menitan Udah balik aja lah Udah mana hujan Becek HP hilang lagi Jadi ada yang HP ada gue ke copet Di sedekahkan ke yang Yang membutuhkan Berarti dia tuh sebenernya bukan calo Jer Dia tau jalan celosa Di 250 ribu itu bukan tiket bangku Maka gue Emang gak segitu Makanya lu gak curiga Jadi pas kena Mampus Lagi-lagi Murah-murah nih di gue Murah nih Enggak lu gak ada curiga gitu Kok cuma 250 ribu nih Di mana gitu Karena tiket aslinya sebenernya Cuma kayak 50 100 gitu kan Kalau itu yang di belakang gawang Oh itu gue gak tau dimana Pokoknya tiketnya fisik aja Ada fisik gitu kan Liat mana pak Itu pak naik tangga Eh naik pagar yang itu Gue masih berpikir Oke lah naik pagar Pagarnya Masih berpikir oke lah Positif Kenapa lu masih Pagarnya tuh berapa meter Tinggi banget gitu kan Gue aja udah 1.8 Istilahnya pagar tuh mungkin 6 meteran Enggak maksud gue Dia kan sempet ngomong bang Naik pagar Lu masih oke lah Kenapa ada oke lah Saking cintanya Kan tadi udah tanya Seberapa cintanya Saking cintanya Saking cintanya akhirnya buta Buta Cikap bola bikin buta Iya 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 Enak ya nipu orang kayak gini Bakar 6 meter 20 ribu Ini gak jual Gaknya jersinya lengkap nih Gitu gak jual sih Ini cinta bola banget nih Ternak nih 20 ribu nih 500 pak Dulu 500 222 ya Dulu susah pak cari 500 pak Susah pak Makanya nyesek ya Udah kerja 9 to 5 9 to 5 Nah dari situ lu Titik lu kayak Oke gue harus kerja di sepak bola Indonesia Waktu itu masih belum Waktu itu gue masih Masih enjoy ya Sebagai fans Kan kita fans tuh Gak ada limit Kita bisa ngomong apa aja Kita tau apa aja Ya kan Bahkan kita bisa bilang Bahwa Messi tuh Ya gak ada apa-apanya Tornado gak ada apa-apanya Dibanding pemain-pemain dari Asia Misalnya Bisa ngomong kardus Messi Iya kan bisa Bisa ya Ya kan itu ketika jadi fans Tapi setelah Titik balik gue lah Ketika tim nasi Indonesia kalah Lawan Thailand Terus pelatihnya dipecat Alfred Riddle Terus datang pelatih baru Luus Mila Diperkenalkan Terus dia ngomong di TV Tapi ketika dia ngomong di TV Yang terjemahin itu orang Inggris Oh Misalnya Pakai bahasa Inggris Jadi dari Spanyol ke bahasa Inggris Terus ada lagi terjemahannya di bawah Terus dalam hati gue mikir Pas gue lagi nonton Ribet banget kayaknya Dua kali ya Dua kali itu Kenapa ke bahasa Inggris Terus di terjemahin ke Indonesia Kenapa gak langsung ke Indonesia Melihat peluang Lagi Dari situ gue mikir kayaknya Kenapa gak gue aja Ya kan Satu kali aja Langsung kan bisa Dari situ gue coba cari peluang Gimana caranya bisa masuk ke federasi Waktu itu bisa kerja disana Terus akhirnya Januari Cepat Prosesnya tuh cepat Langsung Akhirnya gue jadi asistennya dia Ada kejadian unik Di jamannya Luus Mila Itu adalah ketika Kita mau mengontak Keeper Emil Mulyadi Oh Emil Audero Emil Audero Yang Samdoria Yang Samdoria Ya Samdoria Sekarang Keeper Inti Samdoria Dulunya di Juventus Cadangan Kan umurnya masih 20an Waktu itu Kita mau ajak ikut ASEAN Games Ya kan Terus Luus Mila bilang Oh emang bisa Katanya dia Bisa aja kok Coba aja tanya Ya kan Akhirnya gimana caranya nih Ngubungin Emil Dia di Juventus Yaudah Saya telepon deh Nelfon siapa Nelfon Alvaro Morata Minta nomor teleponnya dong Kok lu bapuk sih Kok lu goblok sih Kok mandul sih Oh bisa gitu lah Masuk telepon aja Telepon Alvaro Morata Alvaro Morata Suruh minta nomor teleponnya itu Aduh anjing lu cuman Panjang panjang Ribet ya Karena gak kenal Itu kayak ada agensi Ngubungin gue Minta nomor komik lain Kenapa Tapi dapet persenan gak Enggak Enggak Morata udah ngerasa Apa nih Lu istilahnya ada proyek apa nih Gapak gue gitu Jangan-jangan gue Meninaturalisasi Karena di Spanyol gak dipakai Taunya Bro bagi nomor bro Eh lu ada nomornya ini gak Gitu Jadi pasti respect Pasti dikasih dong langsung Si Ian nih Alvaro Dengerin cerita lengkapnya Cuma di aplikasi Noize Download Noize sekarang Di App Store Atau Play Store Dari mana Di App Store nd Kamer L产 20 di Sampai Dariopen Dan Baik